. Pandemi COVID-19 di Indonesia sudah mulai terkendali. Transportasi darat khususnya bas kembali bangkit. Beberapa pengusaha bas mulai menambah armadanya untuk memenuhi kebutuhan penumpang di jalur rute masing-masing. Ada pula pengusaha bas yang membuka jalur baru untuk AKAP. Di Jepara khususnya ada beberapa PO bas baru yang masuk. Salah satunya PO Kencana yang akan membuka jalur baru bas AKAP di Muria Raya. Setelah sebelumnya PO Efisiensi membuka jalur Jepara ke Cilacap, selanjutnya PO Kalinga Jaya membuka jalur Jepara ke Jakarta dan PO Mansion membuka jalur Jepara ke Denpasar. Untuk info yang kami ketahui PO Kencana ini sendiri sebelumnya adalah pengusaha transportasi travel yang sukses membuka jalurnya di Jepara, Pati, Kudus, Semarang, Solo, Jogja, Pekalongan, dan sekitarnya. Dikutip dari akun Instagram Kencana Indonesia Jalur Baru Bas AKAP ini nantinya yaitu melayani rute Jepara, Kelet, Tayu, Pati, Kudus, Semarang, Jakarta, dan sekitarnya. Bas Kencana menghadirkan dua unit spesial di jalur Muria Raya, nantinya untuk melayani penumpang yaitu dua unit double decker. Unit yang pertama rilis adalah super double decker jet bus 3 plus buatan karoseri Adiputro Malang dengan casis Scania K410IB dengan livery warna pink dan kombinasi abu-abu. Unit double decker kedua adalah Avante D2 buatan karoseri Tentrem Malang, dibangun di atas casis premium Scania K410IB, menggunakan livery warna pink kombinasi abu-abu. Unit Avante D2 ini menjadi unit double decker ketiga buatan karoseri Tentrem yang beroperasi di jalan nantinya setelah PO Harapan Jaya dan PO Borlindo yang lebih dulu memiliki Avante D2. Menurut info untuk lain perdana Bas Akap PO Kencana ini nantinya pada tanggal 14 Juli tahun 2022. Dengan hadirnya PO Kencana ini tentunya menambah persaingan Bas Akap di Muria Raya khususnya jalur Jepara ini semakin seru. Semua PO pastinya akan berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan terbaiknya dengan memberikan servis khas penumpang PO Bas Akap di Jepara tentunya. selamat menikmati di Jepara. Pada kesempatan ini saya bisa melihat unit double decker bas kencana buatan Adiputro yang kebetulan sedang dicuci di Ngabul Jepara. Mari kita lihat bagian-bagian eksterior dan interior bas double decker buatan Adiputro ini dengan menonton videonya sampai selesai. Melihat bagian eksterior depan, samping dan belakang bas. Terima kasih telah menonton! Selanjutnya ke bagian interior masuk dari pintu tengah, masuk dek bawah terdapat toilet yang dapat digunakan untuk buang air kecil. Untuk ruangan dek bawah terdapat 6 seat dengan model slipper untuk penumpang. Selanjutnya masuk naik ke dek bagian atas, melalui tangga di dekat pintu masuk bagian tengah. Seperti inilah ruangan dek atas yang berisi 36 seat reguler dan 2 seat di smoking area, seat buatan Rimba Kecana. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, komen dan subscribe YouTube 12 Channel! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!